Berpakaian serba putih, puluhan ribu jamaah membadati lapangan kantor Wali Kota Jambi selasa siang. Antusias masyarakat berkumpul untuk menyaksikan langsung hadirnya penceramah kondang saat ini, Ustadz Abdul Somad LCMA. Ustadz asal Riau ini mengisi cerama tablik akbar yang diselenggarakan pemerintah Kota Jambi, bekerjasama dengan Biro Travel Haji dan Umroh Hairul Umam Addauli. Wali Kota Jambi Syarif Asya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad yang telah berkenan hadir memberikan pemahaman agama kepada masyarakat Kota Jambi. Wali Kota Fasya berdoa, semoga majelis yang digelar ini mendapat rahmat Allah SWT. Mengawali tausiahnya, Ustadz Abdul Somad melihat jamaah rela berpanasan untuk hadir dalam pengajian yang digelar di tengah lapangan di bawah terik matahari ini. Ustadz Abdul Somad mengibaratkan pertemuan ini seperti miniatur padang masyar, di mana pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan untuk menjalani hisap. Dirinya mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk memperbanyak sodako, agar pada hari kebangkitan tersebut, Umad Muhammad SAW mendapat payung perlindungan. Allah, kita tak sanggup, maka siapkanlah atap, siapkanlah kemah. Apa kemahnya? Setiap orang akan bernaung di bawah kemah, bernaung di bawah atap. Atapnya itu adalah sodakoh, bukan somat. Maka bagi siapa yang mau teduh di padang masyar, banyak-banyak bersodakoh. Siapa yang sodakohnya 50 juta, ada perlindungan.